pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang sedang beli saat semalamat kan sekarang bulan pasal sedang tiga empat orang mau makan apa ini memang saya mobilitas emang gak pernah pulang juma kan kalau kebutuhan sehari-hari kan gak bisa ditahan mbak Halo, Abah, Amah, Ambo di Siko lagi olahraga Ambo udah bisa pulang tau Niko, jago-jago kesehatan nih ya Ambo pulau jago kesehatan, Niko Ambo lagi olahraga Di sana tempatlah hebat Di buai dibesarkan bunda Tempat bentuk di hari tua Sampai akhir menunggu mata Ya di kampung berharap mau dikirim mau dikiriman dari saya tapi bagaimana jualan gak laku-laku dagangan di sini gak ada orang yang beli tapi masih banyak Harapannya? Ya harapan ada bantuan lah dari pemerintah kalau udah ada bantuan apa yang mau makan nih? bayaran lekos semangat ada mati bunda ya mati bunda ya tapi bilang kangen ya kangen masanya mana lagi kalau gak boleh pulang gitu kan ya duduk di sini aja lah dagang sate Bismillah sehat-sehat sehat di sana pasti ya sah betul banget dan jangan lupa sambal dan nasi ketika makan ah itu enak banget gak bisa dikalahkan eh kalau New York gimana? ramadhan di sana pasti lebih panjang daripada di Indonesia tapi apalagi nih ada gak menu-menu khas yang ya paling gak bisa sedikit lah ngobatin kangennya sama Indonesia? untungnya ada di beberapa kayak komunitas-komunitas Indonesia yang jualan makanan-makanan juga di sini jadi kayak kita bisa beli makanan-makanan khas Indonesia di sini untuk gak obatin kangen kita sama Indonesia buka puasanya sih jam 8 malam jadi lebih panjang tapi tetep lah yang kita kangen ini kan atmosfer ramadhan ya suara azan dan lain-lain yang itu kan gak ada di sini gitu kayak di Indonesia kan kerasa banget apalagi kekeluargaan kan biasanya kerasa banget tapi sayangnya karena covid dimanapun kita sekarang mungkin momen kekeluarga ini agak berkurang Sam, ya take care di sana walaupun puasanya mungkin beda sama di sini jangan kangen sama makan-makan Indonesia nih gue lagi makan, kelepon kita gak kelepon soalnya doyan untuk kelepon lu kelepon, kelepon sebi-sebi mau ngomong apa sebi baca marah sebi udah gak kesehatan Sam kalau sahur, sahur kalau buka juga makannya yang oke lah pokoknya terus dia jangan kangen sirupnya ayang misam karena di sana gak ada sirupnya ayang misam bikin sendiri nih jangan kangen ya ntar kalau pulang dibawain deh sirup deh banyak banget nanti gue bawain Sam ini ayam goreng yang dibikinnya ayang misam kalau gak bisa makan kan ini enak banget nih yoooh ini ayam ini ini gak bisa kan makan New York hahaha ini kasih banget nih makan ini kayak hampir setiap hari kalau sama Reju Kirabaya aduh sah ini ada yang pamer sirup ayam goreng sampai kelepon kamu di sana gimana buka puasanya Neng ini salah satu masalahnya Malaysia karena di sini puasanya sama di Indonesia beda banget kan ketika di Indonesia buka di sini baru mulai puasa jadi kayak mereka punya kemampuan untuk mengetes nafsu dan imanku mengetes iman kamu ya sambil pamer makanan tadi ya terimakasih teman-teman semuanya terimakasih Sebi terimakasih Ian ini dua orang yang deket banget sama kamu sah dan mereka kangen banget sama kamu Samara juga memilih kalian berdua karena memang Samara kangen banget Ian ini surprise loh memang di hadirkan khusus untuk kamu thank you yang mau ketemuin kita sama orang-orang tersayang dan bisa menyampaikan kangen karena ini momen yang langka dan mungkin kita jadi bisa mengaksesiasi ketemu sama orang-orang yang kita sayang dengan kita sadar bahwa akan ada jarak dalam situasi gaming